Halo Lur, kali ini aku berkesempatan buat full trip naik kereta senja utama Jogja dari stasiun Pasar Senen menuju ke Yogyakarta. Tapi yang bikin perjalanan kali ini spesial, aku gak naik kelas premium ataupun eksekutif. Tapi, kali ini aku berkesempatan untuk naik kelas priority. Singkat cerita, kemarin ketika nyari tiket untuk ke Jogja, gak sengaja ketemu tiket senja utama Jogja kelas priority dengan harga yang miring. Tanpa pikir panjang, gas langsung aku beli. Gila sih ini. Tiba-tiba aja bisa nyobain kelas yang udah lama banget, aku idam-idamkan. Ada yang sama kayak aku gak? Dapet promo kelas priority di harga 600 ribuan kemarin. Sok, tulis di kolom komentar, gimana keseruan kemarin naik kelas priority di harga 600 ribuan. Oke, langsung aja ikuti sampai habis pengalaman pertama ku naik kelas priority kali ini. Jangan di-skip ya. Sekarang jam 5.45 dan untuk gate berangkatan 1 ada digunakan untuk kereta Sawonggali. Yang akan berangkat di sekitar jam 5 lebih 55 menit. Kereta Sawonggali ini kereta dengan relasi pasar senen menuju ke Puto Arjo. Sedangkan tadi di gate 2 sudah berangkat jam 17.35 kereta Cikurai relasi pasar senen Garut. Kalau sekarang sih kosong ya. Gak ada boarding untuk di pintu gate 2. Di stasiun pasar senen sekarang ada ruang tunggu AC-nya. Jadi sebelum masuk ke gate 1, di samping-sampingnya ada tempat untuk menunggu yang berhasil. Walaupun aslinya asusten gini ya. Tapi ya lumayan lah daripada dulu yang sama sekali cuma pakai kipas kalau nggak salah. Sedangkan untuk menjaga suhunya tetap dingin, sekarang pintu-pintunya diberi pintu yang kedap udara. Walaupun yang di tengah masih kosong klon seperti ini. Golongan. Tetap aja udara panas bisa masuk dari saat. Jam 6 lebih 6. Sekarang gate 2 sudah dibuka untuk melayani boarding kereta senja utama Jogja. Yang nantinya dijadwalkan akan berangkat sekitar jam 7 malam. Atau mungkin sekitar 1 jam lagi. Teman-teman akan diarahkan turun ke terowongan untuk menuju ke bangunan tengah stasiun pasar senen. Menuju ke jalur 4 di mana tempat KA Senja utama Jogja berada. Terowongan ini melintasi jalur 1, 2, dan 3 di atasnya. Nah sesampainya di bangunan tengah stasiun pasar senen. Teman-teman akan di cek boarding pass dan kartu identitasnya. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan dengan baik. Nah setelah teman-teman masuk. Teman-teman bisa melihat di sepanjang jalan ini ada tanda-tanda. Berupa tulisan premium 5. Kemudian di depan ada premium 6. Premium 7 dan seterusnya. Nah itu menandakan ketika nanti kereta sudah masuk di langsir. Disinilah tempat berhentinya dari gerbong yang dimaksud. Nah untuk gerbong priority. Lokasinya ada di ujung. Sekalian kita berjalan menuju ke ujung. Menuju ke mushalah untuk melaksanakan sholat maghrib. Sekalian kita sholat usaha juga untuk di jamak. Karena kita sampai di Jogja sekitar jam setengah 3 pagi. Jam 6.17 kereta Utama Jogja dilangsir masuk ke Peron Jalur 4. Ini eksekutif 1, eksekutif 2. Di belakang eksekutif 2 ada kelas priority. Ini dia gerbong yang akan kita naikin nantinya. Kok kasih gerbong priority tepat berada di depan mushalah? Hahaha. Oke kita masuk ke kelas priority. Buat segitanya di 6C dan 6B. Oke. Ini dia kita nomor 3 dari depan. Ternyata yang terdepan dari 8. Bukan yang dari 1. Kita lihat dulu ke belakang. Di belakang staff saya. Nah ini ada minibar yang disediakan khusus untuk kereta priority. Jadi nanti teman-teman gak perluka kereta makan yang ada di depan. Tapi bisa pakai yang ada di sini. Lanjut. Untuk ke belakang. Di belakang ada ruang operator. Serta ada kamar mandinya. Gak ada tulisannya kamar mandinya. Tadi sempat ada yang belum nanyain kamar mandinya di mana. Cuma ada. Menggunakan saat kereta berjalan. Ini dia kamar mandinya. Kita tengok dulu. Halo. Oke. Kita tutup dulu biar gak malu-maling. Oke. Ini kamar mandinya. Ada kaca besar dengan 2 lampu. Ambilan di kiri dan kanannya. Kemudian ada pengareng tangan. Di sini ada tank sabun. Tisu. Ada colokan. Kemudian kita cek airnya. Airnya bersih. Kemudian untuk airnya. Oh airnya bersih tapi gak terlalu kencang ya. Standar-standar aja. Kita cek lagi untuk plusnya. Oke. Dia berfungsi dengan perik. Walaupun gak sekencang. Di kereta new generation. Jelas ya. Oke. Untuk di bawah ada tempat sampah. Wangi sih. Kamar mandinya gak apek. Seperti yang ada di kereta-kereta. Ekonomi maupun eksekutif. Lalu. Di sini untuk jendelanya. Dia jendela fix. Kita gak bisa buka. Udah disil. Jadi gak bisa ngeliat untuk keluar. Atau juga malam hari ya. Gak bisa menikmati pemandangan juga. Di bagian bawah juga disediakan handrail. Untuk membantu teman-teman berdiri. Maupun duduk ketika menggunakan toiletnya. Untuk kereta yang kita gunakan saat ini. Kereta Priority ya. Sejahtera utama Yogyakarta. Menggunakan gerbong K1 080 06. K1 berarti kereta eksekutif. Jadi kereta Priority. Serb-serb dan lain sebagainya. Dikatakan sebagai K1 ya. Gereta eksekutif. Sedangkan 80 berarti tahun pembuatannya. Yaitu di tahun 80. Udah berumur berapa berarti? 20. 44 tahun ya. Ini 2024. 06 berarti itu merupakan. Nomor urut dari gerbong tersebut. Sedangkan si AKK merupakan. Depo dari gerbong tersebut. Yaitu Jakarta Kota. Untuk teman-teman yang menanyakan. Misalnya naik kereta premium tuh. Gimana sih bang? Nantuinnya gimana biar kita bisa. Searah dengan jalur kereta. Biar nggak membelakangi kereta. Biar nggak membelakangi kereta. Banyaknya itu tuh. Sekarang itu random ya. Karena misalnya nih. Di premium 4 dan premium 5. Untuk nomor yang besar ya. 11 sampai 20 ya. Itu berada di belakang gerbong. Sedangkan untuk yang. Premium 5. Gerbong 11 sampai 20 nya. Itu ada di depan. Yang membelakangi. Arah jalannya kereta. Jadi memang. Serendom itu sekarang. Untuk menentukan. Gimana sih. Biar kita nggak membelakangi. Arah jalannya kereta. Kalau kita naik kereta premium. Seperti itu. Oh ya. Kecuali kalau teman-teman punya. Kurang dalam ya. Bisa ditanyain langsung ke petugas yang sedang berjaga. Di waktu kereta yang akan teman-teman naikin abunya. Untuk perjalanan malam ini. Kereta Sunja utama Subjakarta akan ditarik oleh lokomotif CT204. Dengan nomor seri TC204. Dengan depo induknya depo induk Yogyakarta. Mantap. Kita tengok dulu. Kereta makannya. Hukum belum berangkat. Jalan-jalan lagi. Untuk kereta makannya. Seperti ini. Dan untuk kereta makannya. Disediakan juga musola ya. Jadi teman-teman. Kalau misalnya mau sholat. Bisa di kereta Sunja utama Jogja ini. Untuk kereta Sunja utama Jogja. Yang menggunakan kelas priority. Tempat didengar sendiri. Menurut saya. Oke. Nyaman. Kaki saya bisa lurus. Loncor dengan nyaman. Tinggi saya 180 cm. Dan tidak terhalang. Jadi. Untuk putresnya ini ya. Ini kalau misalnya saya lurus gini. Dia menghalangi kaki saya untuk lurus. Tapi kalau agak miring kini. Masih oke. Kemudian untuk fasilitas lainnya. Seperti biasa. Di rangkaian eksekutif. Maupun priority lainnya. Di sisi kanan masih ada. Meja kecil. Yang untuk kelas new generation. Sekarang sudah tidak ada. Digantikan dengan. Ruang disini yang lebih lega. Untuk meletakkan makanan, minuman. Dan barang-barang kecil lainnya. Kemudian colokan. Ada dua. Power. Kemudian. Untuk cantolan yang ada di atas. Di kelas priority ini. Tidak tersedia. Digantikan oleh ambient light seperti ini. Kemudian. Untuk light restnya. Ini yang agak saya sayangkan ya. Di kelas priority. Tapi seperti ini. Dia light restnya. Masih yang. Ini liut. Dia di. Kayak tidak kokoh gitu. Dia gerak-gerak. Kelihatan tidak? Duit, diut. Kemudian. Untuk yang ada. Seperti. Sisi akan langsung. Blanket. Atau selimut. Yang bisa digunakan selama perjalanan. Namun selimut ini sifatnya adalah. Pinjam ya. Jadi dia tidak. Apa namanya. Tidak boleh dibawa pulang. Suara notchernya rusak. Ini speaker-nya. Tidak jelas suaranya. Untuk. Di samping. Seperti biasa. Ada juga armrest. Yang bisa dinaik turunkan. Sedangkan. Untuk mengatur reclining seatnya. Di sebelah samping. Ada luas. Yang bisa ditarik. Untuk mengatur reclining seatnya. Untuk mejanya sendiri. Dia tersedia di kolos ini. Dan agak geras. Untuk lariknya. Aduh. Kelas mejanya sih. Kurang ya. Kalau menurut saya. Kayak dulu saya naik. Apa ya. Rawijaya. Kelas eksekutif lama. Mejanya seperti ini. Wajar sih. Kalau untuk gerbong. Tahun 80-an. Agak. Ngeliat-ngeliat cukup. Nggak. Apa ya. Nggak. Nggak rigid gitu. Kita masukkan dulu. Bisa nggak nih masukin. Oke. Cuma yang bedainnya. Kalau yang di priority ini. Setupnya ini. Serta ininya. Di ada kulitnya. Entah ini kulit atau kulit senjatis. Kulit senjatis. Plastik. Yang lumayan. Ada empuk-empuk dikit lah. Nggak keras-keras. Nggak cuma plastik. Terima kasih. Terima kasih. Harusnya kita diberi snack oleh Prami ya. Dan kita coba lihat apa isinya. Aduh ntar. Tapi kita bukan. XX1 Cafe. Supported by. KI Wisata Wonderful Indonesia. Wow. Dapat roti keju. Menarik nih. Roti keju. Serta popcorn. Ini kalau nggak salah ya. Ya. Betul sekali ada popcorn. Semayang. Untuk resep dengan kami. 7.10 kereta. Senja utama Jogja. Sampai di stasiun Jatinegara. Lalu untuk minumnya. Diberikan satu buah hidrogogo. Yang berapa mili ya ini ya. 330 ml. Untuk reclining seatnya sendiri. Kita coba bisa seberapa-berapa. Lumayan ya. Bisa mirip dengan kereta eksekutif sih. Untuk tingkat kerbahnya. Oh ternyata untuk tuasnya ini dia nggak otomatis naik sendiri ya. Nggak kayak yang di kelas eksekutif. Jadi setelah kita tarik gitu. Dia harus kita dorong lagi agar si seatnya ini mengunci. Ternyata ada yang saya sadari berbeda dengan kelas priority yang saya naikin ini. Untuk kereta priority pada umumnya setahu saya di belakang kursi depan kita itu ada semacam avat ya. Audio video argument. Semacam multimedia gitu. Untuk kiburan video, foto, musik, dan lain sebagainya. Tapi untuk kereta priority pada rangkaian senja utama Tugca ini. Tidak menggunakan avat pada bagian belakang kursi yang ada di depannya. Kosong semuanya. Lalu untuk senderian kursinya ini. Menurut saya perasaan saya saja atau memang kursinya ini lebih pendek dari kelas eksekutif wadah umumnya ya. Soalnya kalau agak saya tegakkan itu. Posisi kepala saya kayak agak nggak terlalu tersangga gitu. Tapi kalau agak dirembahkan dia masih bisa menyanggak kepala saya. Jadi badannya harus agak turun gitu lah. Play tray. Biar kepala ini nanti saya nggak lalu untuk headrestnya yang ada di sini. Ini kurang melengkung ya. Jadi menurut saya agak kurang bisa menyanggak beda dengan kelangkungan pada headrest kelas eksekutif wadah umumnya. Yang saya itu malah bisa lebih menyanggak gitu. Untuk interiornya kelas priority ini khas ya. Untuk dinding-dindingnya dia aksennya aksen-aksen kayu seperti ini. Ditambah dengan ambient light yang ada di samping. Walaupun tidak full ambient lightnya. Sepanjang dinding cuma ada beberapa tapi lumayan oke. Kemudian ditambah lagi lampu yang ada di atas ini. Agak sedikit remang-remang. Jadi melambah nuansa apa ya. Kayak kayu dan remang-remang itu bikin tidur gitu. Kemudian untuk bagasinya. Untuk yang kelas priority ini seperti gerpong eksekutif yang apa ya gitu ya. Jadi dia ada tutupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa barang yang over. Jadi dia itu benar-benar nggak bisa masuk ke dalam bagasi atas ini. Beda sama yang kelas eksekutif yang baru. Dia kan lebih terbuka ya. Jadi lebih fleksibel lah. Tapi kalau ini benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik ukuran bagasi yang dibawa oleh teman-teman. Lalu untuk sisi keamanannya sendiri. Di kelas priority ini ada CCTV yang ada di ujung gerpong. Ternyata makanannya tidak cuma itu saja. Ditambah lagi ada air mineral yang dibuikan. Terima kasih. Mantap kali minumannya. Sudah bawa minum. Kasih minum lagi. Suat-suat lah. Kembung malam ini. Malam KRL. Tidak cuma itu saja kita ternyata dapat makan besar. Dapat makan malam ini. Dapat makan malamnya. Kita coba-cuka. Wow. Ayam. Ayam. Chicken Korea. Fresh. Dapat saus pedas. Saus pedas. Saus tomat. Mayo. Untuk ini saladnya. Esat. Ya. Oke. Cuma itu. Jadi. Ayam. Salat. Saus. Dan nasi. Tentunya. cuma satu deh enggak ada Garpu ya nggak dikasih Garpu hai 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 Sekarang Hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati